Alhamdulillah Mau kita perang lawan Cina, Trump perang lawan Iran, segala macem In the end semua loves win Cinta bakalan menang, penting usaha aja Gak ada ini gara-gara lagu gigi kayak 11 Januari Buat ya dia nikah lagi dia mau jadi wali Terus setelah kepikir-pikir bapak aku juga pengen kayak gitu Yaudah kita ada ini nikah akan baik-baik Teman-teman Vanessa mungkin ada yang hadir hari ini Ada yang mendekat aja Ya sebenarnya bukan nikah ulang ya Sebenarnya hari ini memang apa yang dijanjikan Vanessa Mabidi Pada saat sebelum nikah secara agama Sebelan yang lalu ya Memang udah ada pembicaraan saya dengan Panef dan Bibi Bahwa saya minta memang mereka nikahnya secara negara Bukan hanya sekedar secara agama Pagi kemarin setelah nikah secara agama Ya mungkin karena memang ada faktor-faktor lain lah Termasuk terkait dengan orang tua Di mana kan kita tahu sendiri bahwa ada mungkin ada sedikit permasalahan antara Panef dengan orang tuanya Saya nggak tahu juga Bibi dengan keluarganya Makanya kemarin akhirnya mereka memutuskan untuk minta restu Sebenarnya Bibi, Vanessa datang ke papanya Vanessa Ketemu dengan keluarganya Vanessa juga Ya diterima dengan baik Dan papanya menyambut ya hal yang sangat positif lah Dan akhirnya akhirnya mau menikahkan secara negara ya Kemudian kemarin datang juga Bibi, Vanessa datang juga ke keluarganya Bibi Sama papa mamanya juga disambut baik Makanya kemarin itu mereka sempat memposting kan Bahwa sudah ada restu dari kedua belah pihak lah Makanya kemarin setelah dapat kedua restu dari kedua orang tua Baru mereka mengurus ke kantor KUA Untuk proses selanjutnya secara negara Kalau secara agama sebenarnya mestinya sah Karena kan pernikahan secara agama yang kemarin juga Panef diwakili Kalau salah di nikahkan sama kakak papanya Cuman kan ini lebih baik lagi kan Lebih baik lagi dengan yang menikahkan papanya Ya sudah, kan ada berita-berita yang sebenarnya di luar itu kurang enak gitu Vanessa seolah-olah tidak di restu dari keluarganya Bibi Nah, ya ini semua terbantahkan lah Intinya akhirnya semuanya berjalan dengan mulus Mereka berdua dapat restu dari kedua orang tua Enggak lah Menikah, masalah nikah di rumah itu Karena kan memang nih Vanessa tinggal di situ Selama ini memang tinggal di situ Ya sudah ketimbang cari-cari tempat lagi di mana-di mana Ya sudah, akhirnya memang dia putuskan Udah lah, di rumah saja Itu kan bukan, saya gini ya Bagi saya, rumah saya itu adalah rumah Vanessa juga Karena dia sudah saya anggap adik saya Dan dia tinggal di situ Sudah, gak apa-apa Saya selalu welcome kok sama dia Selama dia, apa, memang masih belum punya tempat tinggal selama ini Kan memang dia tinggal sama saya Tinggal di rumah itu Oh enggak, tidak ada Ini yang lebih praktis saja Karena kan memang mereka tinggalnya di Jakarta Kebetulan yang saya dengar dari Vanessa Memang papa, papa sama ibu namunnya memang lagi Pas kebetulan di Jakarta Ya sudah, mereka sepakat bikin acara itu di rumah Di rumah yang Vanessa tinggal Ya sudah Yang mereka lakuinnya di situ aja Udah, memang udah di Dari Dari Sejak proses Untuk pengurusan DKUA segala macam Kan memang ada prosesnya Itu juga papanya Vanessa tahu Karena kan harus ada izin Apa Tumpang Nika ya Masalah Ke Depok pasalnya ya Sebenarnya ya Terharulah pasti ya Kedua orang tua Terus intinya Tidak ada konflik lagi lah Intinya antara Bawa Isu yang beredar di luar Seperti apa Sudah terbantakan lah Terus tadi Dengan ketemunya Papanya Vanessa Papanya Bibi Yang ibu nya Bibi Ibu samunya Vanessa Dalam sosok-osok anak Kak Rapan Jadi Banyak-banyak berbicara juga Antar keluarga Yang intinya Sudah tidak ada lagi masalah Maksudnya Vanessa dengan Bibi Dengan keluarga Keluarga intinya aja Temen juga gak terbanyak Cuman manajer Udah gitu aja Nggak rame Karena Bagi Vanessa Sama Bibi Yang terpenting kan Hikmatnya Dan ini Sah secara agama Dan secara agama Itu aja yang paling utama Kalau untuk Vanessa hamil Atau Tidak Saya tidak mau Komentar Intinya Saya seneng lah Mereka Intinya sekarang Sudah sah sebagai suami istri Jadi tidak ada lagi Gosip Atau Apa yang tidak baik lah Intinya Sekarang ini mereka Sah sebagai pasangan suami istri Baik di mata agama Maupun di Melihat perjuangannya Bibi Selama ini kan memang Setelah Proses suku Memang Prosesnya mereka Selalu jalan bareng Sampai akhirnya Pacara lagi Sampai akhirnya Mereka Wajar-wajar aja sih Seperti Pasangan Kasih Berhubung Jadi jangan lupa Untuk subscribe Cumi-cumi Ditekan ya Tombol lonceng merahnya Sampai jumpa